halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang PIN ada request kalau Bang PIN, katanya Bang PIN mesti nyobain masakannya Mbak yang ada di rumah, Mbak Asri gua nggak pernah mau bilang masakannya, mau masak apa aja, hari ini kita nggak tau pokoknya kita lagi mau nyobain masakannya yang langsung akan dibikin Mbak Asri Mbak Asri adalah yang biasa bikin kita makan siang jadi kalau teman-teman tau disini tuh kalau makan siang, kita jangan beri makanan biasanya tuh Mbak Asri masak pagi, nanti buat makan semuanya kita lihat, gua nggak tau sih Mbak Asri menunya bakal masak apa aja kita bakal tanya-tanya juga nanti sama Mbak Asri bahan-bahannya apa, menunya apa, cara masaknya gimana habis itu buat reporsi, jadi sebelum kita masak sama Mbak Asri, pastikan teman-teman tombol subscribe tombol lonceng supaya kalian semua nggak ketinggalan, Bang PIN bisa upload video ya, nanti kita sambung lagi nah, kita mau masak apa nih Mbak Asri, hari ini dinding balado sama stok tuar puyuh buang apa teman-teman tubuh apa ini bahan Mbak, ini dari perpuyuh ini kol ya Mbak, ada kol, daun bawang, ada wortel, ada kentang, ada sambal balado, betul? sama ada dindingnya, ini dindingnya dinding sapi ya ini biasanya kalau dinding itu lebih rasanya agak manis manis, ada lagunya apa bang? dinding pa dinding siapa kalau di sekolahnya? kalau ada gue orang-orang, kalau misalnya kalian madel? hahahaha kalau ini malah gimana sama apa nih Mbak? bumbu sopnya nih oh bumbu sopnya dulu ya? iya pasti buang putih apa itu biasanya Mbak? buang putih sama bumbu merah aja sih oh ditumis, sampai wangi nanti dicilupin ke kuas itu ya Mbak? biasanya kalau bikin sop juga, kadang-kadang pakai ayam, kepala ayam, tulang-tulangan buat dapatin kalunya ya Mbak ya? iya, biar wangi biar wangi, biasanya cuma, kali ini kita pakai, itu ngapain nggak ya? iya nggak pakai tulang-tulangan ya? jadi nanti bumbunya nih ini semua, bakal dimasak, ini buat berapa porsi Mbak? buat puluh satu puluh satu, oh banyak juga ya kadang-kadang kita harus kasih tulisan di sini nih satu orang maksimal makan, berapa kalau nggak ditulisin, yang makan gerang 2 di sini, bisa berapa porsi gitu ya nanti buat makan siang, biasanya jam 12, jam setengah 1, kita mulai makan ya ini udah mulai, gue belum serapan sih, jadi belum lapar ini ya ya nggak? iya Pak ya iya, nanti udah dimasukin nggak kembali dulu ya, bumbunya nanti dimasukin tumisannya ke situ, nanti diaduk-aduk sama Mbak Asir gitu nanti saya lihatin, kuah buat sop kenapa masih ditumis Mbak? supaya wangi Mbak? iya kan biar mateng oh biar mateng, oh iya bener ditunggu berapa menit nih Mbak? sampai ngapun aja apa mendidih gitu ya, lubuk-lubuk ya oh udah di rebus juga, telur poinnya masih kalian rebus dulu guys di rebus dulu semuanya, nanti dikupasin buat digabungan pakai kuah sop nah ini kita masukin, kol, saman, dan bawang pertanyaannya kenapa masukin kentang sama workout duluan? karena kentang sama workout tuh tesoknya lebih keras jadi lebih butuh waktu lumayan lama buat bikin kentang sama workoutnya lebih lembut jadi dimasaknya masih butuh waktu lebih lama makanya dimasukin yang awal-awal nah ini kita masukin, suar puyuhnya ya suar puyuh tuh enak guys, cuma jangan banyak-banyak kolesterol, kuningnya tuh bahaya nah ini udah dimasukin si dendingnya sama sambal, waduh udah enak banget gua ngelatih yang enak tuh dending baradonya udah karena ketika dimasak dia kan akan berminyak tuh, oily-oilynya tuh kena sambalnya tuh, wuh warnanya nyala banget hee, makan klat, pakai kerupuk wah to the best kalo kulit banget kasih kecap dikit ya cuma gue udah nggak usah pakai kecap karena dendingnya udah manis ini dikasih, ini biar apa lama mbak dimasakin mbak? kalau udah kayak gini mbak? biar nyerep aja oh biar masuk ke dalam sambalnya ya tapi temen-temen yang mau naik bumbunya aku kasih wasapnya mbak, sih wajah 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 kan dipakai buat jualan ya? ini sop, jadi mbak bikin pedes-pedesannya buat agak kuah-kuahnya dari sop, telur puyuhnya oke, nanti kita sambung lagi ke waktu jam makan siang ya udah jam makan siang, saya coba dimana makan berapa lagi? woy gila nih, banyak nih bang apain banyak? banyak, dagingnya dong sekarang kita mau nyobain makanan yang mbak Esrik nyata dia dimasak pagi-pagi aduh iya ajak dulu woy gila woy gila nih bang, udah makan bang woy gila nih baru makan dulu kan mana sih nasinya? kayak gini nyok ayo pura-pura nggak tau aja lu, udah lama ya udah dipinget mau dipakai suri, dimakan tuh nah ini adalah dending baladonya ini kalo gue tuh ngambil sambelnya dulu setelah sebelah sini lagi sambel-sambelnya dulu minyak-minyaknya tuh enak banget guys udah makan siang kan lu? padang-kadang kan? betul ini udah enak nih tekniknya adalah kalian ambil dulu nasi hangatnya di auk-auk nasinya ya diambil dulu beberapa bumbunya dikenain ke nasi gini nasi hangat lagi biar meresep ya bumbunya biar masuk ke dalam level nasi masih hangat aduh cuma sebelum kita makan kita doa dulu ya amin gue mau nyobain dulu dendeng nih gue belum pernah nyobain bahasa tuh masa dendeng loh ini pertama kali gue nyobain ya jadi jangan teman masuknya ini dendengnya tadi dendeng yang manis dikasih cabai atau sambal aduk takis 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 bos ini sebalangnya manis dagingnya korek-korek sambal bahannya juga banyak sop korek puyuh tinggal setiap ini guys coba dimakainya sendiri tentangnya kuahnya ini pak jadi ada kuah-kuahnya ada pedas-pedasnya kita ambil nih ada korek puyuh semua nama saya Smani Dacapa Hai saya Dita dari kota Surabaya saya dari kota Semarang saya Firmiana Maraki dari kota Bandar Lampung saya berasal dari Rio mau mengucapkan terima kasih buat AUTA Pindirakalista Pindirakalista pengeting untuk hadiah handphonenya semoga bermanfaat untuk saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang mau kota giveaway gampang banget kalian tinggal komen yang berhubungan dengan video yang kalian lagi tonton dan juga kalian sertakan di komen kalian Instagram yang kalian punya dan pastikan kalian sudah follow Instagram kita semua at indirakalista qdp dan juga Bang Pin dan pastikan juga sudah subscribe ke semua channel kita channelnya AUTA indirakalista adikakalista dan juga Bang Pin pastikan di subscribe, di follow dan jangan spam dan jangan komen negatif dan kalian nanti akan siap memenangkan giveaway giveaway canggih ada handphone ada game ada laptop ada headset ada earpods juga semoga berhasil selesai ya hmm water hmm deneng hmm kombo Bang panas hmm 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 nggak begitu pedes tapi pas karena kalau pedesan juga nggak begitu enak tapi pedesnya pas dagingnya juga lembut gue pikir bakal alat kenyataan nggak hmm 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 kita tanya anak anak yang lagi pada makan anak apa nggak ya seluruh anda nggak makan ini? anda gimana? kurang kapan? kurang banyak kurang banyak? mau nambah? mau nambah? ini pake sop mau pake daging nggak di? iya awal coba denengnya sih mantuk sini dong jangan cumanet aja lu deneng 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 ngomong nih makannya gimana nih enak? enak? makannya batal gue pengen bikin lama aja biar iya iya jepetan enak ya denengnya enggak kalau sop enak tapi kalau dendengnya awal nggak suka kenapa ya? karena terlalu sapi banget terlalu sapi banget terlalu sapi tapi awal nggak suka yang kayak gitu suka juga gimana? kalau rendang tuh kan rasanya nggak nggak sapi banget oh nilai apa deh? 8,5 nggak rasa gitu ya mas nggak api tapi kalau dari rendangnya kalau dibilang lembut terus apa namanya teksturnya kenyal-kenyal gitu ini nggak terlalu kenyal tapi dia sekalinya gigit daging sabinya tuh kan biasanya kalau alot itu kan lembek begitu susah banget kan digigit ini kalau digigit dia tuh langsung misah 8,5 lah ya berarti nilainnya bagus waktu kakaknya naik kelas Mbak Asri kalau bapak berapa nilainnya pak? jangan nyobain dendeng sih ya coba aja lu cobain ya ini dendeng Mbak Asri langsung dibuat dengan kasih dan cintanya Mbak Asri buat kita semua bisa lu pengen nyebutin ini? takis? takis bos kan dendengnya empuk banget gimana ya? pedesnya? manisnya? pedesnya manisnya dapet dendengnya pas banget sih buat sop ini karena sopnya buri iya jadi udah kuah-kuahnya eh perpulisnya ya? perfect gimana ya Pak? gimana ya Pak? gimana ya 90? lebih tinggi ya enak banget bang soalnya temen-temen yang mau beli makanan baksi bisa cek whatsapp dulu ya ya kali aja deh buka nambah-nambah buat uang jajan gak pate ya oh iya silahkan mas pinjil jalan iya kira mati vlog abang menurut gua sopnya enak dan dendengnya sih gua kurang suka karena ini merah ya ayo lupa jangan dong ini merah tapi rasanya manis jadi kayak nilainya berapa? nilainya misi ya? ya maksudnya bukan gak enak enak nilainya 90 anggul gila jadi itulah pendapat dari teman-teman anjay semua dengan nilai yang sedih dibayar hahaha sekarang gua mau makan dulu karena mau nambah nih kure kenyang hari ini menunya adalah dendeng balado dan juga sop gua lebih suka dendengnya lebih tasteful pedasnya dapat manisnya ada gurunya ada asinnya juga ada cuman sopnya kure asin dikit mbak kure asin dikit cuman petangnya pas gak kelembekan wortelnya juga pas gak kelembekan jadi all good mungkin teman-teman bisa praktekin juga kalo misalkan di rumah kalian lagi masak dendeng sapi kalo gak lagi bikin sire shop bisa foto kasih ke bang pinta bang pinta bang pinta close bang gua juga bikin nih nyobain makanan mbak gue kalo misalkan kalian gak punya mbak di rumah mungkin masakan ibu kalian iya atau kakak kalian pacar kalian atau suami kalian foto video bang lagi nyobain nih makanan suami aku nanti kita reposin sekarang gua mau makan dulu nanti kita lanjut pas closing bye bye oke udah selesai kita makan semua udah pada balik ke atas lanjut pada ngedit dan emang kalo disitu makan kadang-kadang ada yang agak telat ada yang tepat waktu karena memang kadang-kadang belum selesai kerjaannya nah udah kenyang banget thank you mbak Astri baru gua belum kasih nilai menurut gua shopnya itu bisa gua kasih nilai 7,5 darah 10 tapi buat dendengnya gua kasih nilai 9 darah 10 the best dagingnya enak empuk pedasnya pas gak kelebihan bisa dinikmatin jadi thank you temen-temen yang udah sampai selesai thank you yang udah request juga buat gua bikin video nyobain makanan mbak dirumah dan juga temen-temen komen di bawah bikin video apalagi atau review makanan mana lagi yang masih bang Finn cobain jangan lupa klik tombol like dan gunakan tekan-tekan komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang dan postikan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian semua gak ketinggalin kalau bang Finn abis upload video sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa buat subscribe terima kasih sampai jumpa bye-bye